Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gua BroBrewok dengan gua sendiri Andres Wendar di video kali ini gua beranikan diri untuk mencoba beli minoxidil murah seharga Rp60.000an yang mana gua sering bilang untuk harga minoxidil sekarang di pasaran itu sekitar Rp80.000 sampai ke harga Rp100.000 dan sekarang untuk minoxidil sendiri harganya harganya itu udah naik di Rp100.000an ya Rp90.000 sampai Rp100.000an jadi jika kalian tertarik membeli minoxidil murah ya tanggung aja resikonya kalian mendapatkan minoxidil palsu Oke disini gua udah beli ya di salah satu toko di ok 6 toko yang menjual minoxidil murah dan gua nggak mau spill tokonya karena nggak enak ya jadi biar kalian sendiri aja yang tahu gimana membedakan toko yang terpercaya sama toko yang menjual minoxidil palsu Oke untuk review yang pertama ya untuk di kode produksi ini aja udah bisa gua tentuin kalau ini palsu nah ini luntur aduh 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 ini cetakannya parah banget dengan any printernya luntur ya jadi no made in dan no expired dan gua lupa fotoin kodenya tadi tapi gua ingat tanggal expirednya itu di bulan 4 2024 yang berarti itu adalah harusnya ya untuk yang nomin ini tuh udah blok hitam seperti ini nah ini nomin in kode 2 eka dan ini malah lebih duluan di produksi bulan dua 2024 lebih dua naik spainya seharusnya kan ini kan bulan 4 2024 harusnya juga udah blok hitam dan kodenya 2 eka setahu gue ya dan untuk bawa botolnya juga berbeda nah yang ini polosannya udah nggak ada lakukan lagi dan untuk kode disininya itu 1002 ya setahu gua 1002 dan ini lihat di bawah botol itu ada garis tiga yang mana yang udah sering gua jelasin kalau yang ada garis tiga itu minoxidil palsu sama seperti ini ini anda akan lihat ada garis tiga dan ini untuk minoxidil palsu made in Israel dan ini ini minoxidil palsu made in US yang enggak ada main-in dan ini juga sama-sama luntur terus untuk membedakannya lagi kita coba ya ataupun kita tes tutup botolnya ya Apakah los ataupun enggak biasanya kalau los itu udah pasti fix itu minoxidil palsu nah ini los loh ah 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 los kan dan ini juga bocor tumpah-tumpah ini bekas minoxidilnya dan untuk kalian yang paling mudah untuk membedakan minoxidil yang udah polos itu ya lihat di ekspainya kalau luntur dan hilang seperti ini ini lebih parah dari yang kemarin loh nah ini masih ada loh tulisan ekspainya walaupun udah pudar tapi ini hilang dan juga banyak kasus teman-teman yang beli di shopee ya terkait minoxidil harga 60riban itu udah mendapatkan minoxidil yang udah enggak ada ekspainya polosan begini karena dia itu mungkin yang berguah stikernya cetek sendiri tanpa ada ekspain dari pabrikannya seperti yang original kan emang dari pabrikan udah dicetek seperti ini dan enggak bakal luntur gua jamin enggak bakal luntur kalau yang original lah ini nah mau kalian gimana in enggak akan luntur paling sobek aja sih stikernya jadi untuk kalian berhati-hati sekarang untuk beli minoxidil karena banyak sekali minoxidil palsu dengan harga yang murah ya pastiin aja kalau kalian ketemu toko yang menjual minoxidil harga 60ribuan dibawah harga pasaran di toko-toko yang gua rekomendasikan itu udah pasti palsu ya contohnya di dua produk ini sebelumnya juga ada di produk sebelumnya yang made in Israel tapi kode produksinya made in Kanada dan ini dua produk palsu ya dan enggak sepertinya enggak akan gua pakai sih karena gua takut nanti akan berakibat fatal buat berewok gua nah ini sama ciri-cirinya untuk botolnya yang sama untuk kualitas nah cetakan expainnya sama 2024 dan ini juga 2024 dan seharusnya ini kalau main in US expai dari 2024 udah blok hitam ya seperti ini udah blok hitam dan ini original gua beli original dan ini gua bela-belain beli buat membuktikan kalau memang minoxidil palsu itu ada dan ini dia upgrade ya sebenarnya upgrade minoxidil palsunya upgrade ke made in US yang gua tahu yang gua tahu dulu itu minoxidil palsu itu yang made in Israel ada yang made in Israel dan sekarang ada yang made in US dan jangan heran nanti bakal keluar lagi yang made in Kanada palsu jadi untuk kalian tetap berhati-hati dalam memilih toko yang menjual minoxidil dan disini kan gua udah rekomendasikan tokoh-tokoh yang terpercaya menjual minoxidil original dan harganya cukup terjangkau ya menurut gua 90.000 sampai 100 itu cukup terjangkau untuk sekarang ya kalau dulu memang sekitar harga 70.000 sampai 85.000 tapi dikarenakan kan ada faktor yang mempengaruhi seperti dollar naik perang Ukraina-Rusia yang membuat harga komoditi ataupun harga barang-barang luar itu menjadi naik dan sekarang dollar aja udah menyentuh 15.000 rupiah dan kalian bisa bayangin untuk para distributor untuk memasukkan minoxidil ke Indonesia itu membutuhkan biaya ongkos yang banyak ya ongkos ongkir ekspedisnya kan dibayar dengan dollar jadi kalian paham aja sih kenapa bisa minoxidil itu bisa naik baik-baiklah mungkin itu saja video dari gua semoga membantu kalian dalam menentukan minoxidil asli atau palsu dan menentukan toko mana yang terpercaya untuk menjual minoxidil original baiklah mungkin saja video dari gua jangan lupa like comment subscribe channel berberawak agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari berberawak dan tentunya update-update terbaru soal minoxidil original dan disini juga gua rekomendasikan toko-toko terpercaya menjual minoxidil original dan harganya cukup terjangkau linknya gua cantum di deskripsi dan pin komentar dan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati